Megawati dan Puan Maharani baru saja disindir sosok ini. Reaksi Kaisang Pengarap auto menjadi sorotan saat Megawati dan Puan Maharani disindir sosok ini. Penasaran dengan reaksi Kaisang Pengarap? Baru-baru ini putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pengarap, sedang menjadi sorotan. Bagaimana tidak Kaisang Pengarap baru saja menampilkan sosok wanita yang bikin ngakak dalam podcastnya. Wanita cantik tersebut merupakan pro player Mobile Legends. Bahkan sosok wanita tersebut tampak menyindir Megawati dan Puan Maharani. Ada apa gerangan? Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram Instajulit pada Sabtu 4 Maret 2023. Pada video tersebut menampilkan cuplikan podcast Kaisang dengan bintang tamu seorang wanita cantik. Wanita cantik tersebut diketahui bernama Maidan. Pada awalnya Kaisang Pengarap menanyakan idola Maidan yang merupakan tokoh penting negara ini. Pasalnya Maidan mengidolakan sosok Puan Maharani dan Megawati. Katanya nge-fans sama bu Puan ya? Tanya Kaisang Pengarap kepada Maidan. Wah iyalah. Bu Puan sama satu lagi megaca jawab Maidan. Memperagakan dengan pos imut. Sontak Kaisang Pengarap serta co-host dalam podcast langsung tertawa terbahak-bahak. Tak berhenti sampai di situ suami Erina Gudono menanyakan alasan Maidan nge-bans berat dengan Puan Maharani dan Megawati. Maidan yang merupakan pro player ML ini mengaku bahwa dirinya suka dengan Megawati dan puan lantaran mereka kiyowo atau unyu. Hos yang lain tampak menimpali pertanyaan Kaisang karena tampak penasaran dengan alasan Maidan. Lantas anak Jopawi itu menjawab pertanyaan tersebut dengan nada bercanda dan ketawa. Jatah saya wali kota gagal nih jawab Kaisang. Sontak yang berada dalam satu studio itu langsung ngakak terbahak-bahak. Sontak unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Mas Kaisang gak usah jadi wali kota lah. Mending jadi pelawak aja lebih menghibur tulis netizen. Agak lain anak presiden yang satu ini jadi pelawak aja lah mas. Jatah walkot kan udah banyak diambil sama pelawak juga tulis akun yang lainnya. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Babah.